Halo, Assalamualaikum semua Apa kabarnya hari ini? Hari ini aku ingin berbagi resep Camilan bisa dibikin buat lauk juga Berbahan dasar dari tahu Dan mie instan Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai Bahannya yang pertama Aku pakai tahu goreng Ini aku pakai tahu pong Yaitu tahu yang sudah digoreng Yang biasanya beli di pasar Kalau di tempat kalian susah Buat nyari tahu pong Boleh pakai tahu mentah Yang digoreng sendiri ya Pakai secukupnya aja Lalu ada mie Aku pakai mie instan Ini dari satu keping mie Ini aku pakai mie-nya Beli mie kiloan Kalau kalian mau beli mie yang pakai mie instan Boleh pakai satu keping Lalu ada wortel Yang sudah diparut Ini dari satu buah wortel Ukuran kecil Daun bawang Sekitar satu sendok makan Atau secukupnya aja Ada telur Satu butir Ada daging ayam cincang Ini aku pakai sekitar satu sendok makan Bisa diganti sama sosis Atau bisa di skip Bila enggak suka ya Tepung bumbu Aku pakai merek sajiku Aku bakalan pakai Sekitar satu sampai dua sendok makan Lalu untuk bumbu penyedap Satu sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Sama satu sendok teh bubuk bawang putih Kalau enggak punya bubuk bawang putih Boleh pakai bawang putih Dua siung yang diulek Atau dihaluskan Yang pertama Aku mau rebus Minya Ini direbus Sampai minya Matang ya Aku mau siapkan untuk tahunya Karena ini aku mau bentuk jadi segitiga Jadi aku mau potong menjadi dua tahunya Setelah dipotong Di belah tengahnya Lalu langsung dibalik kayak gini Lakukan semuanya sampai selesai Nah sekarang aku mau bikin adonan untuk isiannya Yang pertama kita pecahkan telur Aku pakai telur ukuran sedang ya Enggak besar dan enggak kecil Lalu masukkan bumbu penyedapnya Lalu kocok Kalau pakai mie instan Mie bumbunya semuanya dipakai ya Habis itu masukkan wortel sama daun bawang Masukkan juga ayam Aduk-aduk dulu yang merata Masukkan mie-nya tadi yang udah ditiriskan Ini kalian bisa pakai mie satu atau dua Kalau aku ini tadi mie-nya aku lebihkan Supaya jadinya lebih banyak Kalau udah tercampur rata kayak gini Masukkan tepung bumbu Aku masukkan sekitar satu Aku masukkan satu sendok munjung dulu Kalau dia itu masih terlalu ambiar Adonannya Itu bisa ditambahkan sedikit terigu lagi Nah sekarang udah siap buat diisiin ketahu Terima kasih telah menonton! 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 share and subscribe dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah insyaallah enak